Hai jumpa lagi dengan Shiree kali ini kita akan belajar cara membuat cover Wattpad yang gampang menggunakan aplikasi Canva dan Ponto maaf kalau suaranya masih sembar masih flu Oh iya buat yang baru kenal jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya kamu gak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan nah sebelum mulai yang harus kita lakukan adalah mencari gambar yang sesuai daftar situs penyedia gambar gratis ada di bawah ya Shiree ambil contoh pexels.com lalu mencari foto jalanan karena ini kisah tentang perjalanan tolong abaikan soal kualitas hasil covernya ya karena sesungguhnya Shiree nggak bisa desain jadi tutorial ini hanya secara teknis sisanya gunakan kreatifitas masing-masing hehehe nah kalau sudah tinggal dipilih mau download yang mana ukuran juga bisa dipilih loh buat Wattpad nggak usah gede-gede jangan lupa kredit buat yang punya foto dicantumin juga di Wattpad kamu ya ini bentuk penghargaan buat mereka karena sudah capek-capek bisa membuka foto yang bagus seperti itu nah setelah buka kanva langsung deh search Wattpad nanti muncul aneka desain boleh pilih salah satu yang mau diedit atau kalau mau dari nol bisa pakai ukuran 500x800 pixel ya Siree mau ambil ini gambar hutannya bisa kita ganti dari isi galeri bisa juga dari galeri kanva filternya juga macam-macam loh bisa dipilih kalau nggak puas bisa pakai aplikasi lain seperti Snapsheet Lightroom atau Fisco Siree biasanya di kanva cuma buat atur posisi gambar lalu teks dikosongkan copy ke page 2 lalu download keduanya buka diponto nah habis diponto load image tinggal ditulisin deh sekali lagi desain bukan bidang siree hanya saja teman-teman bisa tiru secara teknik ponto punya variasi font lebih banyak efeknya juga lebih banyak bisa custom font pula kita bisa tambah font sendiri jadi untuk urusan teks ponto masih yang terbaik oh iya jangan lupa thumbs up ya biar siree lebih semangat bikin video nah habis itu tinggal diutip-utip dia sesuai dengan keinginan nah kalau udah beres tinggal di save deh gampang kan? nah untuk tutorial berikutnya mau apa nih? mau tentang whatpad? apa soal kepenulisan? silahkan request di kolom komentar ya jangan lupa di facebook page akan selalu ada tutorial menuris harianro kepoin kesana yuk link sosmed siree ada di caption juga sampai jumpa di video berikutnya dadah